Perayawan Leol Ojelit 11. Kemudian masih pagi buta, alun-alun Surabaya hampir penuh prajurit yang telah siaga bertempur. Para keluarga berjejal di pinggir, untuk dapat menyaksikan keberangkatan pasukan itu. Kali ini perasaan para keluarga itu berlainan, kalau biasanya berdebar ditinggalkan suami, ayah, anak maupun saudara maju perang, sekarang hati mereka terasa bangga. Mereka merasa senang di samping penuh rasa percaya, bahwa pasukan Surabaya akan menang. Bersamaan dengan munculnya Seng Bagasker di ufuk timur, terdengarlah suara terompet yang nyaring dari dalam rumah Kadipaten. Mendengar suara terompet itu, semua pasukan yang telah siap dalam kelompok masing-masing berdiri tegak. Para keluarga yang berjejal di pinggir saling desak, ribut dalam usaha mereka memperoleh tempat paling depan. Semua orang ingin mengeluh-eluhkan Kang Jeng Ratuan Dansari, yang akan memimpin pasukan Surabaya. Tak lama kemudian pintu gerbang Kadipaten terbuka lebar. Delapan orang prajurit berkuda muncul dari dalam, mengawal pembawa bendera. Menyusul kemudian sekelompok pasukan wanita berkuda pula, berjumlah dua belas orang. Mereka semua masih berusia muda. Akan tetapi nampak gagah, mereka duduk di punggung kuda. Di belakang pasukan wanita inilah, muncul dua ekor kuda putih yang besar. Di sebelah kanan duduk pangeran pekik, dan kuda di sebelah kiri dikendarai oleh Ratu Wandansari. Wajah puteri itu nampak berseri, bibir tersenyum-senyum, tangan kanan diangkat ke atas memberi salam kepada semua orang yang memenuhi alun-alun. Hidup Gusti Kangjeng Ratu Wandansari. Hore, hidup Surabaya. Hidup Gusti Adipati Pangeran Pekik sorakan rakyat membelah angkasa. Hanya prajurit, yang memenuhi alun-alun itu, tidak membuka mulut dan berdiri tegak memberi penghormatan. Ratu Wandansari tersenyum-senyum, dibagikan kepada sekalian rakyat. Sedang pangeran pekik yang berkuda di sebelahnya pun membagi senyumnya kepada sekalian orang. Ratu Wandansari mengenakan pakaian pria. Pakaian dia dari bahan sutra. Semua rakyat masih mengenal kepada Ratu Wandansari, karena putri tersebut belum menutupi kepalanya dengan topi. Hingga konde yang berada di belakang kepala, merupakan pertanda bahwa orang yang berpakaian pria itu, sesungguhnya seorang wanita. Terlalu panjang apabila keadaan alun-alun Surabaya itu diuraikan sekecil-kecilnya. Pendeknya pagi ini perhatian seluruh rakyat, tertuju kepada keberangkatan pasukan Surabaya yang akan menggempur giri. Pasukan, itu jumlahnya besar sekali. Bergerak paling depan adalah pasukan berani mati, mengendarai kuda. Disusul oleh pasukan penggempur yang berpakaian serba merah. Disusul kemudian oleh pasukan panah dan senjata api. Di belakang pasukan inilah pasukan bendera menyusul, disambung oleh pasukan wanita, lalu ratuhan dan sari yang berkuda berdampingan dengan pangeran pekik. Di belakangnya menyusul lagi pasukan wanita. Kemudian pasukan panah dan senjata api. Lalu pasukan dapur dan gerobak-gerobak yang mengangkut bahan makanan dan perlengkapan lain. Muncul pasukan meriam dan paling akhir adalah pasukan penggempur dan berani mati. Namun kemudian setelah pasukan itu meninggalkan daerah Surabaya, segera dibagi menjadi empat kelompok pasukan yang terpisah. Pasukan pertama dipimpin oleh Hesti Wiro sebagai senopati. Pasukan kedua, Yoga Suara yang memperoleh kepercayaan sebagai senopati. Kemudian pasukan yang ketiga, sebagai senopati celeng kemaduh. Sedang pasukan yang keempat, Tumenggung Kuda Panekar bertindak sebagai senopati. Pasukan keempat merupakan pasukan induk, di mana berada di dalamnya pasukan wanita, ratuan dan sari dan pangeran pekik. Pasukan ini kemudian melewati jalan yang berlain-lainan sesuai dengan rencana dan siasat yang telah ditetapkan oleh ratuan dan sari. Sebagai seorang Sri Kandi, sebagai seorang puteri yang telah berpengalaman memimpin pasukan, ratuan dan sari segera dapat menggambarkan keadaan Medan Digiri, setelah memperoleh laporan Yoga Suara, maupun keterangan pangeran pekik. Untuk itu, maka jauh-jauh pasukan Surabaya telah dibagi menjadi empat bagian. Digiri, setiap pasukan itu akan menempatkan diri dalam empat penjuru. Berdasarkan pengalaman pangeran pekik yang gagal menyerbu Giri. Ratuan dan sari telah dapat menggambarkan, bahwa pada penyerbuan kali ini, pasukan Giri tentu akan menggunakan siasat yang sama. Sebab siasat itu dianggap oleh Giri paling diandalkan ialah, dengan kera mengurung diri di dalam benteng. Untuk menghadapi siasat Giri yang demikian, ratuan dan sari akan mengimbangi. Pasukan Surabaya tak akan diperintahkan menyerbu. Pasukan Surabaya cukup mengurung secara ketat, untuk mencegah pihak Giri merembes keluar. Dengan kera demikian, berarti Surabaya akan menghemat tenaga dan nyawa. Ratuan dan sari percaya bahwa persediaan makanan di dalam benteng Giri tak akan dapat bertahan cukup lama. Dan apabila persediaan makanan itu telah habis, Giri tidak mungkin dapat bertahan terus-menerus di dalam benteng. Mereka akan terpaksa keluar untuk mencari bahan makanan yang dibutuhkan itu. Namun dengan siasat yang demikian ini pihak Surabaya pun memerlukan persediaan makanan yang amat banyak. Tetapi untuk mencukupinya bukanlah persoalan sulit. Di samping akan dapat dipenuhi dengan kiriman dari Surabaya kalau diperlukan dapat minta bantuan kepada para petani. Demikianlah untuk kedua kalinya Giri dikurung secara ketat dari luar oleh lawan. Akan tetapi pihak Giri tenang-tenang saja, mengurung diri dalam benteng. Apabila musuh berani menyerbu, mereka merasa pasti akan dapat menghancurkan dengan lungcuran batu-batu besar atau balok-balok kayu. Tetapi sekalipun demikian, ada sedikit rasa sesal dan kecewa dalam hati Sunan Giri, dengan kepergian ulam sari maupun rara inten yang tanpa pamit. Timbul pula kekhawatiran dalam hati Sunan Giri, mungkinkah baik ulam sari maupun rara inten celaka di tangan musuh. Akibat dari kepergian ulam sari dan rara inten yang tanpa khabar itu, membuat Giri tidak sempat mempersiapkan pasukan siluman itu. Semua pasukan Giri sekarang terlanjur terkurung semuanya dalam benteng. Dan gambian tokoh-tokoh yang masih ada, Timbul rasa sesal pula dalam hati, mengapa Sunan Giri tidak sedia mendengar nasihat dan peringatan mereka, di saat pasukan Surabaya mengundurkan diri. Baik Wanengboyo, Jaluraga, Pitrang maupun Edyul Malik, berpendapat sama agar Giri makin meningkatkan kuas padaan untuk menghadapi penyerbuan Surabaya yang kedua kalinya. Dan belum waktunya Giri bersenang-senang. Nah, sekarang apa yang mereka khawatirkan terbukti? Surabaya datang lagi dengan pasukan yang jauh lebih besar. Mereka telah terkurung di dalam benteng. Hem, kalian tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa kata Sunan Giri dengan mantap. Tidak seorang pun yang sanggup mengalahkan Giri, mendengar itu mereka heran. Apakah alasan Sunan Giri berkata demikian? Agaknya Sunan Giri tahu juga bahwa mereka heran. Maka katanya lagi, ketahuilah, bahwa Giri mempunyai sebuah pusaka yang ampuh, bernama Kiai Kalamunyeng. Dia sebilah keris, dan dia dulu pernah menghancur leburkan pasukan Majapahit yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding pasukan Surabaya sekarang ini. Keris Kiai Kalamunyeng itu, sekalipun sebuah benda, namun seperti mempunyai nyawa. Dahulu dikala yang Sunan Giri Raden Paku, sebagai pencipta keris ini, menghadapi penyerbuan pasukan Majapahit, segera mohon perkenan Tuhan. Terjadilah suatu keajaiban, keris tersebut terbang sendiri kemudian mengamuk. Pasukan Majapahit hancur dan sisanya melarikan diri. Nah, sekarang Giri diancam oleh pasukan Surabaya. Agaknya akan berulang sejarah yang pernah terjadi. Aku percaya pasukan itu akan tumpas oleh keris pusaka Giri, Kiai Kalamunyeng, mereka hanya berdiam diri dan mendengarkan. Mereka setengah percaya dan setengah tidak. Mungkinkah hal itu bisa terjadi? Tetapi yang jelas, sekarang ini pasukan Surabaya tengah mengurung Giri dari segala penjuru. Benar selama masih tetap bertahan di dalam benteng, sulitlah Surabaya menyerbu. Akan tetapi, mungkinkah persediaan makan dalam benteng cukup untuk memberi hidup kepada sekalian penghuninya? Apabila sampai terjadi persediaan makan habis, apa daya? Dan ternyata kemudian, setelah lewat tiga hari, mulai terasalah akibat pengepungan Surabaya yang ketat itu. Persediaan makanan di dalam benteng tidak cukup untuk memberi hidup kepada semua penghuni. Untuk mengatasi keadaan ini, terpaksa diadakan penghematan. Namun penghematan pun tak berdaya, kalau tidak ditambah. Sebab walaupun hemat, persediaan itu akan habis juga. Di samping itu dengan diadakannya penghematan, berarti mereka makan tidak cukup. Sebagai akibat makan tidak cukup, tentu saja memengaruhi keadaan tubuh. Perut yang lapar bagi prajurit, akan menyebabkan patah semangat di samping tenaganya pun menurun. Orang-orang di dalam benteng mulai berteriak lapar, anak-anak menangis, dan para ibu sedih. Apabila keadaan ini tidak segera teratasi, akan mengakibatkan hal-hal yang tak pernah dibayangkan. Titerang, edul menalik, patih giri maupun yang lain hatinya mulai tergerak. Keadaan ini tak mungkin teratasi, apabila tidak menembus pertahanan musuh untuk mengangkut kebutuhan bahan makanan yang dibutuhkan itu. Maka mereka kemudian menghadap kepada Sunan Giri, agar mereka diperkenankan untuk mengangkat senjata menembus pertahanan Surabaya. Ya memang tak ada jalan lain kecuali kita melawan dengan titik darah penghabisan, kata Sunan Giri sambil menghela nafas. Namun diam-diam dalam hatinya timbul pula rasa susalnya, mengapa kurang terpikirkan persediaan makan yang cukup untuk kebutuhan Giri. Tetapi apa harus dikata kalau nasi telah menjadi bubur? Untuk mengatasi keadaan harus perusaha. Maka untuk itu, terusnya, aku sendirilah yang akan memimpin kalian menembus pertahanan musuh. Mari, ikutilah aku menggempur musuh bagian barat, Gusti, kata Patih Giri sambil memberikan sembahnya. Kiranya lebih tepat kalau kekuatan Giri dipecah menjadi empat bagian. Masing-masing bagian dipimpin oleh seseorang terpercaya. Dan dengan penyerbuan yang serentak itu, hamba percaya akan lebih membawa hasil. Akan tetapi sebaliknya apabila kita menyerbu satu jurusan, bahaya akan mengancam kita, benar Gusti, seharusnya memang demikian, sambut Abdul Malik. Penyerbuan secara serentak itu, akan menolong kita. Sebab apabila Giri terus bertahan seperti sekarang ini, akibatnya semua orang akan mati kelaparan, semua orang pendapatnya telah bulat. Untuk mengatasi habisnya persediaan makan itu, harus dilakukan perlawanan secara serentak. Untung-untungan. Maka segeralah mereka bagi pasukan maupun senopati yang diperlukan. Bagian barat dengan senopati Adyul Malik. Sebelah utara dengan senopati Pitrang. Sebelah timur dengan senopati Wanengboyo. Dan sebelah selatan dengan senopati Jaluraga. Yang bertindak sebagai panglima perang adalah Sunan Giri sendiri. Trompet dan tambur segera dibunyikan orang sebagai tanda penyerbuan keluar. Secara serentak pasukan yang telah tiga hari tiga malam itu terkurung, membuka pintu benteng, dan seperti semut, pasukan itu merayap keluar untuk melawan musuh. Sorak yang gemuruh terdengar dari pihak pasukan Surabaya, begitu melihat bergeraknya pasukan Giri yang semula menyembunyikan diri itu. Pasukan Surabaya mulai bergerak mendekati jagang dipimpin oleh senopati masing-masing. Pasukan penggempur di tiap penjuru, segera bergotong royong membawa bambu-bambu yang telah dipersiapkan sebagai titian. Lalu terjadilah perang dari jauh, yang menggunakan senjata anak panah, bandil dan lemparan batu, serta tembakan senjata api. Pasukan Giri menghujani anak panah, lemparan bandil dan lemparan batu. Giri memang tidak memiliki meriam maupun senjata api, maka tak dapat membalas dengan tembakan. Tak kenal takut pasukan Surabaya menyerbu ke depan. Korban dua belah pihak mulai berjatuhan, akibat terpanggang oleh anak panah, terpukul batu atau tertembus oleh peluru. Namun masing-masing pihak tidak kenal takut, dan jarak mereka menjadi lebih dekat. Namun jagang yang melindungi benteng Giri itu menghalangi gerak maju pasukan Surabaya. Pasukan penggempur segera mempersiapkan jembatan darurat untuk menyeberang. Akan tetapi juga tidak mudah karena setiap pasukan Surabaya berusaha mendekati jagang, terjadilah lemparan batu-batu besar maupun balok kayu. Akibatnya mereka tak dapat saling mendekati. Mereka perang sambil mengadu ketangkasan membidikan anak panah, melempar bandil atau batu. Dan bagi pasukan Surabaya, dapat membidikan senjata api. Dalam perang jarak jauh ini, pasukan Giri lebih banyak memperoleh keuntungan. Karena di tempat yang lebih tinggi, dan banyak pula tempat untuk berlindung. Perang dari jarak jauh itu akhirnya terhenti juga, ketika matahari silam di langit barat. Masing-masing pasukan mengundurkan diri mengasoh, untuk kemudian esok pagi kembali menyabung nyawa. Begitu pasukan telah kembali ke tempat masing-masing, datanglah kemudian utusan Ratuhan dan Sari yang memanggil para senopati. Maka bergegaslah Yogaswara, Hesti Wiro dan Celeng Kemaduh menuju ke Markas Induk, untuk menghadap Panglima Perang. Paman semuanya, aku harapkan esok pagi dapat mengendalikan pasukan, agar jangan banyak jatuh korban lagi, kata Ratuhan dan Sari, setelah para senopati telah hadir lengkap di depannya. Biarkan saja pasukan Giri mendesak kita, eh pangeran pekek yang heran berseru tertahan. Kemudian tanyanya, mengapa begitu, dia jeng? Bukankah lebih pepat apabila kita menyerbu dan mendesak Maju ya, Kang Mas benar. Seharusnya kita memang mendesak sedemikian rupa, agar pasukan Giri terjepit tak kuasa bergerak lagi, sahut Ratuhan dan Sari. Akan tetapi, Kang Mas, kebiasaan itu harus kita robah sesuai dengan keadaan medan di tempat ini. Medan yang tidak menguntungkan kita apabila mendesak. Yang akibatnya kita harus banyak mengorbankan nyawa para jurid, yang seharusnya tidak perlu, pangeran pekek mengangguk-angguk, sedang yang lain tidak membuka mulut. Mereka belum tahu alasan apa yang akan dikemukakan oleh Ratuhan dan Sari, namun mereka percaya, bahwa apa yang dikemukakan Panglima Wanita itu demi keuntungan Surabaya. Kang Mas Pekik, dan kalian para paman, aku mempunyai alasan yang kuat dalam persoalan ini, Ratuhan dan Sari berkata lagi sambil mengamati wajah-wajah mereka satu persatu. Medan perang ini amat menguntungkan pihak lawan. Apabila kita mengulang apa yang telah terjadi siang tadi, bisa menyebabkan gagal lagi yang kita peroleh. Satu hal perlu kita ingat, bahwa mereka telah kita kurung secara ketat. Mereka telah terkurung, hingga gerak-gerik mereka takkan lepas dari pengamatan kita. Kemudian harus kita ingat pula, bahwa dalam daerah yang terbatas, mereka akan kekurangan persediaan makanan, ia berhenti, memandang mereka semua seakan mencari kesan. Sejenak kemudian terusnya, apabila pasukan lawan yang semula mengurung diri di suatu tempat terlindung, aman tiada gangguan, kemudian sekarang mengerahkan kekuatan untuk menyerbu apakah kalian tidak dapat menduga terjadinya sesuatu dalam benteng itu. Ah, Gusti benar, kata yoga suara dan celeng kemadu hampir berbareng. Mengapa engkau katakan benar jelas bahwa orang dalam benteng itu saat sekarang, menderita kelaparan. Persediaan makanan dalam benteng habis. Dan untuk itu, mereka terpaksa keluar dengan maksud menembus pertahanan kita, ya. Engkau benar. Memang itulah tujuan musuh yang utama keluar dari benteng, ratuan dan sari memberi penjelasan. Nah, apabila kita telah tahu tujuan mereka, untuk apakah kita berpayah diri menghalangi mereka? Ratuan dan sari menebarkan pandang matanya kepada sekalian yang hadir. Ketika bertatap pandang dengan pangeran pekik, bibir yang indah itu tersenyum. Melihat ini pangeran pekik juga tersenyum sambil mengangguk-angguk. Tanpa malu lagi, secara jujur telah memuji, ah, dia jeng memang cerdik, hai hai hik tidak lucu ratuan dan sari tertawa merdu. Seorang suami tentu saja memuji kepada istrinya. Itu sudah lumrah, tetapi hamba semua ini memuji kecerdikan gusti kang jeng ratu, kata yoga suara. Yang lain pun kemudian memberikan pendapat yang sama. Kenyataannya mereka ini semula tidak menduga akan maksud lawan. Baru sekarang terbukalah metu hati mereka, bahwa penyerbuan pasukan giri itu terdesak oleh kebutuhan makan. Nah, terima kasih akan pengertian kalian dalam masalah ini, ratuan dan sari tersenyum makin lebar. Kalau kita sekarang ini telah tahu tujuan mereka maka kalian tentu dapat melangkah tanpa ragu-ragu lagi. Esok pagi dikala pasukan giri menyerbu, kita bergerak mundur. Tetapi gerakan mundur ini bukan berarti mengalah. Kita memancing kelengahan lawan. Di samping itu tiap panglima harus pandai mengatur pasukan masing-masing. Sambil bergerak mundur, pasukan dipecah menjadi tiga. Bagian tengah mundur untuk memancing agar pasukan lawan terus mendesak maju. Tetapi sayap kanan dan sayap kiri menggunakan taktik siluman, tidak mundur namun juga tidak mengadakan perlawanan. Apabila antara pasukan sayap kanan dan sayap kiri itu telah dapat bergabung barulah kemudian dilepaskan tanda untuk menggempur musuh. Apakah sulitnya kita menghancurkan musuh kalau mereka telah dapat kita kurung bagus? Siasat yang amat bagus sambut mereka hampir berbareng. Kalian sudah mengerti-mengerti, Gusti, dan akan hamba laksanakan sebaik-baiknya, terima kasih. Batasilah gerak kalian, jangan lagi kalian memikirkan pasukan induk. Ratuan dan Sari mengucapkan kata-kata ini dengan nada yang sungguh-sungguh. Sebab pasukan induk telah aku urus bersama Kang Mas Pekik. Apabila kalian bekerja dengan teliti, aku percaya siasat ini takkan gagal lagi. Keruntuhan giri telah di depan mata, Ratuan dan Sari mengamati Pangeran Pekik. Kemudian katanya, Kang Mas. Maarkan aku, yang terpaksa membatasi gerak-gerik Kang Mas. Sebab semua ini bukan lain untuk kepentingan Kang Mas sendiri, agar titah Kang Mas Sultan dapat kita selesaikan sebaik-baiknya. Bukankah kegagalan dan berhasilnya memukul giri ini, semua merupakan tanggung jawab Kang Mas Pekik Pangeran Pekik mengangguk-angguk. Jawabnya, diajeng sebagai panglimat, tentu saja semua perintah akan aku lakukan sebaik-baiknya, Ratuan dan Sari tersenyum manis. Kang Mas, esok pagi Kang Mas harus selalu di sampingku, memimpin pasukan induk, jadi aku harus nganggur saja, sedang yang lain harus berperang melawan musuh Hei 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 Hei, dengarlah dahulu, Kang Mas. Tidak ada seorang pun yang akan nganggur berhadapan dengan lawan. Malah sesungguhnya Kang Mas sendiri yang mempunyai tanggung jawab paling berat, bagus, aku senang sekali. Sekarang juga perintahkan, apakah yang harus aku lakukan Kang Mas, saya mohon bantuanmu. Esok pagi, Kang Mas berkewajiban mengamati gerak-gerik Sunan Giri. Sebab saya menduga, pasukan induk itu akan dipimpin sendiri oleh Sunan Giri, dan baru akan muncul setelah keadaan dianggap mengijinkan. Nah di saat Sunan Giri muncul itulah Kang Mas yang mempunyai kewajiban, Sunan Giri harus dapat Kang Mas kalahkan, dan sedapat bisa Kang Mas tangkap hidup-hidup, sesudah dapat aku kalahkan dan tangkap hidup-hidup, bagaimanakah selanjutnya bukankah Kang Mas hanya memperoleh tiktah Kang Mas Sultan supaya mengalahkan dan menaklukkan? Maka segala hal yang bersangkut paut dengan Sunan Giri, Kang Mas Sultan sendirilah yang dapat menentukan, baiklah semua perintah diajeng akan aku laksanakan sebaik-baiknya, baru setelah dianggap cukup, mereka diperkenankan bubar. Sambil melangkah menuju ke tempat pasukan masing-masing ini, para senopati itu merundingkan siasat perang yang akan dilakukan esok pagi. Gerakan mundur harus dilakukan setertib mungkin agar tampak seperti orang yang benar-benar ketakutan. Malah kemudian setelah tiba dalam kemah masing-masing, para senopati itu segera memanggil beberapa orang pembantu. Mereka diberi tugas masing-masing secara tertib. Demikianlah, esok hari kemudian pasukan Surabaya telah dalam keadaan siaga untuk menghadapi penyerbuan giri. Dari arah keraton giri terdengar suara terompet yang nyaring, disusul oleh suara genderang. Terdengarlah kemudian kesibukan-kesibukan, namun pasukan giri tidak segera nampak muncul dari dalam benteng. Namun demikian pasukan Surabaya tidak terpengaruh. Pasukan yang besar itu tetap pada tempatnya sejak masih pagi buta. Akan tetapi senjata-senjata mereka telah siap di tangan masing-masing menghadapi segala kemungkinan. Ketika matahari sudah sepenggalah tingginya, dan sinar panasnya telah mulai terasa gatal, tampaklah muncul bendera giri yang berkibar di empat penjuru. Disusul kemudian oleh terbukanya pintu-pintu benteng, dan bergeraklah pasukan giri menuju keluar benteng. Begitu muncul dari benteng pasukan giri menerjang maju menggunakan senjata-senjata jarak jauh. Pasukan Surabaya membalas ala kadarnya, namun kemudian bergerak mundur, dan tembakan-tembakan meriam tidak terdengar lagi. Melihat mundurnya pasukan Surabaya itu, para senopati giri gembira. Mereka menduga apabila pasukan Surabaya memang takut menghadapi, setelah kemarin bertempur sehari penuh. Abdul Malik yang memimpin pasukan di bagian timur, memberi aba-aba kepada pasukannya untuk mendesak musuh dengan wajah berseri. Pitrang sebagai senopati pasukan sebelah utara, tidak kalah garangnya dengan Abdul Malik. Begitu melihat pasukan Surabaya mundur, ia menggerakkan pasukannya untuk mendesak musuh sehebat-hebatnya. Lebih lagi jalur raga, dengan memegang golok emas hasil curian dari sumbing, memimpin pasukan di bagian selatan penuh semangat. Aba-aba yang diberikan nyaring, agar mendesak pasukan musuh sambil membunuh. Sedang Waneng Boyo yang bertanggung jawab sebagai senopati pada bagian barat, menyerbu di tengah-tengah pasukan untuk memelopori mendesak gerak mundur lawan. Sunan Giri sebagai panglima perang dan memimpin pasukan induk, wajahnya tampak lebih berseri lagi ketika menyaksikan keadaan pasukan Giri yang berhasil mengundurkan lawan itu. Ia menjadi lebih mantap dan lebih yakin, bahwa Giri akan menang dan dapat mengundurkan musuh lagi. Maka ia pun segera memerintahkan agar pasukan induk itu bergerak maju ke bagian barat justeru pada bagian baratlah merupakan daerah yang paling menguntungkan, dan banyak menghasilkan padi, jagung dan makanan yang lain. Dia jeng. Sunan Giri bergerak ke arah barat perkenankanlah aku menyambutnya dan menangkap, pinta pangeran pekek sambil memandang ratuhan dan sari yang sejak tadi tidak membuka mulut, tetapi perhatiannya selalu ditujukan ke arah medan pertempuran. Jangan dahulu sahut panglima wanita itu singkat tanpa mengelihkan pandang matanya. Mengapa, dia jeng? Kalau terlambat, apakah tidak merugikan kita sendiri ratuhan dan sari menggelengkan kepalanya? Kang Mas tidak perlu khawatir. Secara kebetulan perhitunganku tepat. Yang bertugas sebagai senopati di bagian barat adalah Paman Yoga Suara. Di samping dia seorang yang cerdik, pasukan kita di bagian barat justeru yang terkuat, ia berhenti, dan mengamati kepada gerak maju pasukan induk yang dipimpin oleh Sunan Giri itu tanpa berkedip. Sesaat kemudian barulah ia meneruskan, Kang Mas, kita memang harus berhasil menangkap Sunan Giri. Akan tetapi janganlah rencana kita sendiri menjadi berantakan, bukankah dengan bantuanku, akan menambah kekuatan pasukan Paman Yoga Suara bukan begitu maksudku, Kang Mas. Kita harus ingat bahwa gerakan mundur pasukan kita itu, guna mengelabungi musuh. Di samping itu pasukan kita akan menggunakan gelar sapiturang. Kalau pasukan lawan belum terperangkap masuk dalam lingkaran sapit itu, dan Kang Mas tergesa memukul pasukan induk itu, mereka akan menjadi curiga. Dan akibatnya pula mereka akan cepat-cepat menarik pasukan untuk kembali masuk ke dalam benteng, mendengar penjelasan istrinya ini. Pangeran Pekik mengangguk-angguk. Nyatalah bahwa dalam hal siasat perang, dirinya tidak dapat menandingi kejardikan istrinya. Maka tanpa malu-malu lagi ia memuji, ah, engkau cerdik sekali dia jeng. Terima kasih atas petunjukmu hei-hai-hik, ratuan dan sari tertawa merdu. Kalau aku bukan seorang cerdik, manakah engkau sudi memilih aku sebagai isterimu? Bukankah engkau seorang pria yang banyak menjadi incaran perempuan cantik ihaha seru pangeran Pekik tertahan? Wajahnya berubah agak merah, tampak kalau malu atas godaan istrinya itu. Begitulah, suami istri yang bahagia itu masih dapat bercanda sekalipun sedang menghadapi tugas penting dan berat. Perhatian suami istri ini tidak pernah beralih. Mereka mengikuti gerak-gerik pasukan Indugiri justru pasukan tersebut merupakan kunci kekalahan dan kemenangan. Sementara itu di bagian timur pasukan giri yang dipimpin oleh Abdul Malik telah berhadapan dan bertempur melawan pasukan Surabaya di bawah pimpinan Celeng Kemadu. Dua kekuatan itu bertempur mati-matian, karena oleh pengunduran pasukan Surabaya yang cepat, dalam waktu singkat pasukan giri telah terkurung di tengah-tengah. Tidaklah mengherankan kalau pengunduran pasukan Surabaya dapat berlangsung cepat dan lawan cepat terkurung. Sebab pada bagian ini yang merupakan inti kekuatan adalah pasukan Gagak Rimang yang telah terlatih dalam perang. Akibat dari pertempuran itu sungguh menyedihkan. Karena dikurung dari segala jurusan, pasukan giri bertempur dengan kacau. Lebih-lebih pasukan giri memang kurang terlatih dalam perang, sedang Abdul Malik sendiri bukanlah seorang yang ahli dalam perang campuh. Abdul Malik memang cukup tangguh, apabila ia berkelahi secara perseorangan. Namun setelah dirinya harus terjun dalam perang campuh ia menjadi agak kebingungan. Dengan goloknya yang besar Abdul Malik mengamuk hebat sekali, untuk dapat menerobos keluar dari kepungan lawan. Setiap musuh yang berani mendekati, goloknya segera bekerja membabat leher lawan. Sambil bertempur penuh semangat ini, Abdul Malik tidak henti-hentinya membangkitkan semangat anak buahnya. Maju terus, gempur tetapi gerak maju pasukan giri tertahan oleh kekuatan yang besar, sedang untuk mundur, ke kanan dan ke kiri pun telah dikurung secara ketat. Di saat Abdul Malik menggerakkan goloknya tanpa mengenal ampun untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya ini mendadak ia kaget ketika goloknya terbentur oleh senjata lawan. Terang-terang tanda seru Abdul Malik terbelalak kaget ketika merasakan lengannya kesemutan, dan senjata lawan tidak keruntuh pula oleh benturan itu. Ketika ia memandang ke depan, ternyata ia sekarang telah berhadapan dengan seorang laki-laki tinggi kurus, namun sepasang matanya bersinar-sinar berwibawa. Hem, siapa engkau bentak Abdul Malik? Aku celeng kemaduh, senopati Surabaya sahut celeng kemaduh. Bagus hehehehe. Senopati bertemu dengan senopati. Hu ketuhau yah aku Abdul Malik. Senopati giri. Mari kita tentukan siapakah di antara kita yang masih mempunyai hak hidup di dunia ini, hem, celeng kemaduh mendengus dingin. Akan aku lihat sampai dimanakah kemampuanmu jaga seranganku teriak Abdul Malik sambil membabatkan goloknya yang besar. Gerakan orang ini cukup gesit dan sambaran anginnya cukup kuat. Tetapi celeng kemaduh hanya tertawa dingin. Terang benturan senjata terdengar begitu nyaring, ketika golok besar itu bertemu dengan tongkat celeng kemaduh. Abdul Malik tubuhnya nampak bergoyang-goyang, dan orang ini merasakan telapak tangannya panas seperti dibakar api, sedang dadanya terasa agak sesat. Sebaliknya celeng kemaduh pun merasakan telapak tangannya panas, dan tubuhnya terpental beberapa meter jauhnya. Sepintas lalu benturan senjata dan tenaga ini, nampak sekali bahwa Abdul Malik lebih kuat, sedang celeng kemaduh kalah tenaga karena tubuhnya terpental. Akan tetapi sesungguhnya tidak. Sebabnya Abdul Malik hanya bergoyang-goyang tubuhnya itu, karena Abdul Malik terlalu memaksa diri. Sebagai akibat memaksa diri ini, dada Abdul Malik terasa agak sesat. Berbeda dengan celeng kemaduh, walaupun tubuhnya terpental, ia tidak menderita sesuatu. Terpentalnya tubuh tadi bukan lain untuk mematahkan dorongan tenaga lawan. Golok Abdul Malik telah kembali bergerak, membabat ke arah dada dan leher. Gerakannya kali ini lebih cepat dibanding tadi. Namun tanpa gentar sedikit pun celeng kemaduh telah melayani lawannya penuh semangat. Tongkatnya menangkis, diteruskan untuk menyodok pusar dan ulu hati. Abdul Malik terpaksa mengurungkan serangannya, kemudian memutarkan goloknya untuk membabat pinggang dan kaki. Ilmu golok Abdul Malik cukup hebat dan berbahaya. Selama ini Abdul Malik belum pernah menemukan lawan yang sanggup mematahkan ilmu goloknya. Maka golok yang besar dan tajam itu berkelebatan cepat sekali dan garang. Sayang sekali ia bertemu dengan salah seorang tokoh gagak rimang. Walaupun celeng kemaduh tidak dapat disejajarkan dengan yoga suara dan madu bala, namun tokoh ini seorang sakti mandraguna pula. Tongkatnya menyambar-nyambar dasyat. Setiap memperoleh kesempatan segera menyodok, memukul dan menyerampang. Dalam waktu singkat dua orang senopati ini telah terlibat dalam perkelahian sengit sekali. Beberapa puluh jurus telah dilalui namun belum juga nampak siapakah yang lebih unggul. Perkelahian sengit di antara senopati ini, membuat para prajurit yang semula perang campuh itu menjadi tertarik. Tanpa berjanji, dua kekuatan itu menghentikan gerakan senjata masing-masing, kemudian masing-masing pihak berdiri sambil menonton perkelahian yang seru itu, untuk menjago senopati masing-masing. Tepuk sorak gemuruh sering sekali terdengar, setiap jago masing-masing menyerang lawan sehebat-hebatnya. Kalau pada bagian timur terjadi perkelahian seru antara senopati, edul melik dengan celeng kemaduh, maka pada bagian lain pun terjadi perang campuh yang seru sekali. Di samping terdengar suara senjata beradu, senjata patah, juga terdengar pula suara teriakan mengaduh oleh luka yang sakit dalam waktu tidak lama, ajang pertempuran itu telah digenangi oleh darah merah. Beberapa prajurit telah menggeleptak tidak bernyawa. Namun karena kawan-kawannya tidak sempat untuk memberi pertolongan, maka setiap yang roboh akan segera terinjak-injak oleh yang lain. Sungguh menyedihkan. Sungguh mengerikan. Manakah ada peperangan yang tidak menimbulkan kesedihan dan kengerian? Nyawa manusia tiada harganya lagi. Dan masing-masing manusia diadu tidak bedanya ayam jago sabungan. Tentu saja yang memperoleh keuntungan hanyalah si botoh. Dua botoh yang saling berusaha memperoleh kemenangan dan untuk kepentingan diri pribadi, mengerahkan tenaga dan pikiran tanpa kenal peri kemanusiaan lagi. Masing-masing botoh tidak mau peduli lagi, telah mengorbankan banyak nyawa manusia sehingga menyebabkan bertambahnya janda-janda dan anak yatim yang baru. Sungguh kasihan para prajurit Surabaya maupun giri ini. Mereka berkelahi menyabung nyawa. Akan tetapi menyabung nyawa untuk siapa? Pasukan giri yang bergerak ke arah barat, dan dipimpin oleh senopati Wanengboyo, berusaha mendesak lawan dengan hebat. Akan tetapi ketika mereka tengah gembira dapat berhasil mengundurkan pasukan musuh itu, tahu-tahu mereka menjadi kaget dan pucat, mendengar sorak-sorai dari belakang mereka. Selaka, mereka telah terkurung di tengah oleh kekuatan lawan. Melihat dirinya terjebak oleh siasat lawan ini, Wanengboyo marah sekali. Kurang ajar. Jahanam. Surabaya licik dan terkutuk. Hayo kita serbu, dan kita lawan sampai titik darah penghabisan, pengaruh aba-aba yang diberikan Wanengboyo penuh semangat ini, cukup hebat. Prajurit giri dengan semangat berkobar-kobar memberi perlawanan hebat. Akan tetapi bagaimanapun, karena mereka terkurung di tengah kekuatan musuh, menyebabkan mereka selalu tertahan. Makin lama semangat bertempur mereka semakin menjadi turun, setelah melihat beberapa puluh kawan mereka roboh mandi darah dan hilang nyawa. Wanengboyo mengamuk hebat sekali dengan senjata goloknya setiap prajurit Surabaya yang berani mendekati, dalam waktu hanya sedetik kepalanya telah menggelinding terpenggal oleh goloknya yang tajam. Wanengboyo tidak kenal kasehan lagi. Pendeknya ia bertekad, harus dapat membunuh lawan sebanyak-banyaknya, guna menolong pasukannya dapat menerobos keluar dari keadaan terjepit ini. Di saat dengan enaknya membabati leher dan tubuh lawan ini, tiba-tiba senjatanya terbentur oleh kekuatan yang hebat. Terang tubuh Wanengboyo terhuyung mundur beberapa langkah dengan metu, terbelalak. Namun tokoh ini segera meloncat lagi dengan kaget, karena hampir-hampir dadanya telah dapat dicengkeram oleh musuh. Ternyata di depannya sekarang telah berdiri seorang kakek yang kurus bersenjata pedang sinar matanya tajam berkilat-kilat. Siapa kau bentak Wanengboyo lantang? Akan tetapi sesaat kemudian ia menjadi bergelebar. Wajah ini, masih ia kenal. Wajah Yoga Suara, seorang tokoh sakti Gagak Kerimang. Hehehe engkau lupa padaku kata Yoga Suara sambil terkekeh. Hem, musuh lama bertemu. Mari sekarang berkelahi satu lawan satu. Huh, tokoh siluman Gagak Kerimang harus mampus hari ini juga, manakah aku berani sahut Yoga Suara mengejek? Aku seorang kakek yang sudah tua pikun. Apa yang dapat aku pergunakan memperoleh kemenangan melawan engkau yang gagah dan mudahuh, tak usah banyak mulut. Lihat golok Wanengboyo yang sadar menghadapi musuh tangguh, tidak berani, sembrono lagi. Begitu berkata, ia telah menerjang maju membabatkan goloknya cepat sekali, disertai angin yang amat kuat. Terang-terang dua macam senjata kembali berbenturan. Akan tetapi dalam hal tenaga sakti, jelas bahwa Wanengboyo masih di bawah Yoga Suara. Terbukti Wanengboyo harus terhuyung mundur beberapa langkah. Pasukan dua belah pihak yang semula perang campuh itu, kaget tersambar oleh angin yang kuat sekali. Mereka menjadi khawatir, sehingga tanpa diperintah mereka telah menjauhkan diri. Bukan melulu sambaran angin yang kuat itu saja yang mereka takuti. Akan tetapi juga sambaran senjata tajam yang cepat bagai kilat, sehingga pandang mat mereka tak dapat mengikuti. Beberapa kali terdengar benturan senjata yang amat nyaring, dan pijar api berterbangan. Wanengboyo mengerahkan kepandainya. Dengan goloknya yang tajam itu ia telah menyerang dengan tiga serangan berantai. Tetapi sungguh sayang, Yoga Suara saat sekarang ini merupakan tokoh pertama gagak rimang. Maka serangan yang cepat tersebut selalu mengenakan tempat kosong. Gerakan Yoga Suara demikian gesit dan cepat, dan tahu-tahu pedang Yoga Suara malah menyambar dan mengancam keselamatannya. Wanengboyo kaget sekali. Ia tidak menduga sama sekali bahwa lawan dapat bergerak segesit dan secepat itu. Cepat-cepat ia menarik kembali goloknya, sedang tangan kirinya membantu untuk mengirimkan pukulan jarak jauh. Tetapi justru inilah kesalahan Wanengboyo yang kurang menyadari kehebatan ilmu pedang Yoga Suara. Aih Wanengboyo berseru tertahan saking kaget dan sakit. Ia tidak tahu bagaimana mula terjadinya. Namun yang jelas telapak tangan kirinya sekarang telah terluka dan berdarah, akibat tertusuk oleh hujung pedang Yoga Suara. Masih untung yang terluka telapak tangannya. Walaupun mengucurkan darah dan sakit, tetapi tidak banyak mempengaruhi perlawanannya. Begitu terluka telapak tangannya, Wanengboyo marah bukan main. Ia menggeram keras sambil menerjang dengan senjatanya, sehingga angin golok bersihutan. Terang-terang Wanengboyo kaget. Hampir saja goloknya lepas dari tangan, akibat menturan senjata tadi. Celakanya lagi, Yoga Suara tidak memberi kesempatan lawan bernapas. Ia menerjang maju, dan Wanengboyo berusaha mengelakkan diri sambil mundur. Sungguh celaka, sekalipun gerakan Wanengboyo sudah cepat, Yoga Suara dapat bergerak lebih cepat lagi. Dan akibatnya kembali ujung pedang Yoga Suara berhasil melukai bagian tubuhnya. Kali ini ujung pedang lawan itu berhasil melukai lengan, sehingga menimbulkan luka yang memanjang. Wanengboyo meringis menahan sakit, sambil terus mempertahankan diri dengan hati-hati. Sekalipun begitu semangat orang ini telah wancur. Ia menyadari bahwa tidak mungkin sanggup mengatasi tokoh gagak rimang yang dihadapi sekarang ini. Untung sekali Wanengboyo bukanlah seorang tolol yang nekat ia malah seorang yang amat cerdik, sehingga sekalipun beberapa kali berhadapan dengan bahaya, ia masih selalu dapat menyelamatkan diri. Sekarang ini pun ia mulai berpikir. Kalau ia nekat, tidak urung dirinya akan roboh berkalang tanah dan nyawa melayang. Ia masih ingin hidup lebih lama lagi. Untuk itu, ia harus menggunakan akal. Tiba-tiba teriaknya nyaring, hai prajurit. Bantu aku, keroyoklah orang ini. Para prajurit giri yang semula menjauhkan diri dari mereka, kaget mendengar teriakan itu. Mereka menjadi ragu dan takut. Akan tetapi karena berulang kali Wanengboyo memerintahkan, pada akhirnya ada pula yang berani menghampiri. Mereka terdiri dari delapan orang bersenjata aneka macam. Melihat bergeraknya prajurit giri itu, pasukan Surabaya berusaha menghalangi. Minggir bentak Yogaswara. Akibatnya pasukan Surabaya yang bermaksud menghadang, mundur kembali dan kembali bertempur melawan musuh lama. Sebab mereka sadar, bahwa senopati mereka tidak memerlukan bantuan mereka. Delapan orang itu telah mengurung Yogaswara, sehingga Wanengboyo sekarang agak dapat bernapas. Akan tetapi bagaimanapun banyak jumlahnya, mereka hanya terdiri dari prajurit-prajurit biasa dan kepandainya terbatas. Baru dalam segebrakan saja, empat orang telah memekik angeri lalu roboh, akibat sambaran pedang Yogaswara yang seperti tatik cepatnya. Melihat segebrakan empat orang pembantunya telah roboh mandi darah itu, Wanengboyo kaget dan tiba-tiba saja nyalinya kuncup. Ia sadar kalau terus menghadapi Yogaswara, nyawanya tak mungkin dapat dipertahankan lagi, jalan satu-satunya, sebelum berhadapan dengan kesulitan, harus kabur. Maka Wanengboyo menyerang empat kali dengan babatan goloknya, disertai pula sambitan pisau-pisau kecil yang menyambar Yogaswara bagian atas dan bawah. Tring TRRNG Tring pisau-pisau terbang itu runtuh tersapu oleh pedang Yogaswara, dan diantaranya pula malah membalik dan menghajar prajurit giri sendiri. Tetapi sambitan pisau terbang tadi, memberi kesempatan Wanengboyo melompat mundur lalu kabur. Jangan lari bentak Yogaswara sambil mengejar. Kemudian ia merampas sebatang pedang di tangan prajurit giri, lalu disambitkan ke arah Wanengboyo. Au, terdengar jerit ngeri, karena dada terhunjam oleh batang pedang, dan amblas sampai ke hulu. Akan tetapi Yogaswara menggertak gigi saking marah karena yang tertancap pedang itu bukan Wanengboyo, melainkan seorang prajurit giri. Wanengboyo tidak bodoh. Begitu berhasil menyelamatkan diri, ia cepat menyelinap di antara pasukan giri yang sedang perang campuh melawan pasukan Surabaya. Oleh kepandainya menyelinap, dalam waktu yang singkat saja Wanengboyo telah lenyap dari pengamatan Yogaswara. Oleh kelicinannya, Wanengboyo dapat menyelamatkan diri. Tetapi bagaimanapun Wanengboyo merupakan seorang senopati yang berjiwa pengecut. Seorang senopati yang tidak bertanggung jawab kepada pasukannya. Akibat Wanengbofo yang tidak tahu malu melarikan diri ini menyebabkan pasukan giri berantakan. Mereka tidak mempunyai pimpinan lagi, sehingga dalam waktu singkat saja, pasukan yang kacau ini kehilangan peluhan anggauta yang roboh binasa oleh amukan pasukan Surabaya. Yogaswara amat penasaran. Ia mendesak maju terus, dan setiap orang yang berani menghadang, akan segera roboh oleh babatan pedangnya. Entah sudah berapa puluh manusia yang harus roboh oleh pedangnya, Yogaswara tidak dapat menghitung lagi. Akan tetapi ia merasa kecewa bukan main, karena Wanengboyo dapat melarikan diri. Agaknya pasukan giri yang tanpa pimpinan lagi itu, tidak ingin mati konyol oleh sambaran pedang Yogaswara, setelah melihat sepak terjangkakek itu. Mereka cepat-cepat menyelinap dan menyingkir, untuk menjauhkan diri dari Yogaswara. Setelah mendesak cukup jauh, mendadak saja Yogaswara terbelalak kaget. Akan tetapi secepatnya pula ia sudah berlompatan ke arah sana. Gerakannya ringan sekali. Setiap orang yang berusaha menghalangi, kalau tidak roboh oleh pedang, tentu terinjak punda atau kepalanya oleh lompatan Yogaswara. Apakah yang terjadi dan membuat Yogaswara kaget? Di sana ia melihat bahwa pangeran pekek sedang berkelahi melawan dua orang kakek, dan ratuhan dan sari sedang berkelahi pula, dengan seorang tua yang pakaiannya indah. Orang yang berpakaian indah itu pada tangan kiri memegang sebilah keris bersinar-sinar merah, dan pada tangan kanan memegang pula senjata pedang yang mengkilap saking tajamnya. Sekalipun perkelahian itu terbagi menjadi dua kelompok, namun tampak sekali bahwa pangeran pekek tidak tenang. Sambil melayani dua orang kakek itu, pangeran pekek selalu mencari kesempatan melihat keadaan istrinya. Tampak bahwa pangeran pekek tidak tega kepada istrinya itu. Dan setiap melihat istrinya dalam bahaya, Adipati Surabaya ini telah melompat ringan sekali untuk menolong. Memang pada saat sekarang ini, ratuhan dan sari sedang berhadapan dengan sunan giri. Dua orang ini kedudukannya justru sama-sama panglima. Tetapi yang seorang panglima wanita, sedang yang lain panglima pria. Sesungguhnya sunan giri merasa penasaran sekali, harus berhadapan dengan perempuan ini. Ia merasa direndahkan, hanya berkelahi melawan perempuan. Pada mulanya sunan giri memang tidak tahu kalau yang dihadapi ini perempuan. Sebab ratuhan dan sari mengenakan takayan pria. Sunan giri mulai tahu bahwa panglima Surabaya ini perempuan, setelah mendengar suaranya. Walaupun ratuhan dan sari telah berusaha merubah suaranya, tak juga dapat menutupi keadaannya sebagai wanita. Karena merasa berhadapan dengan wanita, pada mulanya sunan giri begitu merendahkan kepada ratuhan dan sari. Terang benturan senjata terdengar begitu nyaring, dan damdiam sunan giri kaget. Mimpi pun tidak bahwa ratuhan dan sari bertenaga sekuat itu, sehingga membuat pedangnya tergetar hebat dan telapak tangannya panas. Pedang di tangan ratuhan dan sari pun terpental, dan merasakan pula telapak tangannya panas. Tetapi justru benturan senjata yang keras itu, menyadarkan sunan giri bahwa lawannya cukup tangguh. Ia tidak ragu-ragu, dan tidak berani sembrono. Keris pusaka kiai kalamunya yang di tangan kiri menyambar-nyambar cepat, sedang tangan kanan yang bersenjata pedang pun gerakannya cepat tidak terduga. Walaupun perempuan, ratuhan dan sari adalah seorang prajurit. Seorang putri bangsawan yang terkenal dengan sebutan Sri Kandi Mataram. Ia melayani sambaran senjata lawan dengan tenang. Pedangnya berkelebat cepat sekali, lincah dan berkali-kali berhasil menerobos pertahanan senjata lawan, membuat sunan giri sering kaget. Sesungguhnya apabila perkelahian seorang lawan seorang ini terjadi 4 tahun yang lalu, kiranya ratuhan dan sari akan kesukaran melawan sunan giri. Akan tetapi ratuhan dan sari ketika masih gadis, berbeda sekali dengan sekarang setelah sebagai istri pangeran pekek. Di saat waktu terluang, pangeran pekek tidak pernah melupakan kewajibannya untuk istrinya memperoleh kemajuan dalam tata kelahi maupun ilmu kesaktian. Dasar ratuhan dan sari seorang wanita cerdik telah mempunyai dasar ilmu tata kelahi yang kuat ketika dahulu sebagai murid Madubala. Maka kemajuan yang diperoleh ratuhan dan sari cepat sekali, dan sekarang sudah merupakan seorang wanita perkasa. Akan tetapi berhadapan dengan sunan giri yang menggunakan senjata-senjata pusaka giri, panglima wanita Surabaya ini agak kesulitan juga. Sambaran keriskiai kalamunya yang mempunyai daya mujijat, sehingga ia sering sekali kaget. Untung juga ia berkelahi tidak berjauhan letaknya dengan suaminya. Maka setiap memperoleh kesulitan, dengan tangkasnya pangeran pekek melompat dan mengebutkan telapak tangannya membuat sunan giri merasa dadanya sesak seperti tertindih oleh semacam tenaga kuat sekali yang tidak nampak. Perkelahian seorang lawan seorang yang terjadi antara ratuhan dan sari dengan sunan giri sengit sekali dan menegangkan. Tetapi perkelahian antara pangeran pekek dengan dua orang kaget itu tidak begitu menarik sekalipun tidak kurang hebatnya. Sebab pangeran pekek melayani dua orang lawan itu hanya bertangan kosong, dan di samping itu, pangeran pekek tidak mau menggunakan pukulan-pukulannya yang berbahaya. Siapakah dua orang kaget yang dihadapi oleh pangeran pekek sekarang ini? Dua kaget itu adalah tokoh belambangan yang terkenal dengan nama Aras Pepet dan Menake Kunjono. Dua orang kaget beradik ini terkenal Sakti Mandraguna. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dua orang kaget ini bercita-cita untuk membantu giri dalam mempertahankan diri dari penyerbuan Surabaya. Namun mereka terpaksa datang terlambat, akibat mereka memperoleh perintah Adipati Belambangan pergi ke Bali. Dua orang kaget ini kaget ketika tiba di tempat ini, dan melihat pasukan dalam jumlah besar sedang bertempur dan sudah banyak pula yang roboh tewas. Sadar bahwa kedatangan mereka terlambat, dan antara giri dengan Surabaya telah terjadi peperangan hebat. Bermula dua orang kaget ini bingung, bagian manakah yang harus dibantu? Mendadak mereka melihat bendera giri yang besar berkibar. Mereka cepat bisa menduga bahwa di dekat bendera itulah kiranya sunan giri berada. Tetapi barang tentu untuk menerobos di antara prajurit yang sedang perang campur itu tidak gampang, tanpa merobohkan mereka lebih dahulu. Untuk itu, dua orang kaget ini segera terjun ke medan pertempuran. Segeralah terdengar pekik dan jerit kematian, setiap tangan dan kaki dua orang kaget ini memukul dan menendang. Sepak terjang dua orang kaget ini cukup ganas. Bukan saja para prajurit Surabaya segera roboh tak berfernyawa oleh sambaran tangan dan kaki. Tetapi tidak sedikit pula prajurit giri sendiri roboh menjadi korban. Tak lama kemudian, berhasillah menek kunjono maupun aras pepet untuk mendekat di mana sunan giri dan pasukannya berada, yang sudah terkurung pula oleh pasukan Surabaya. Tentu saja prajurit giri tidak mengijankan dua orang kaget yang belum mereka kenal itu mendekati junjungan mereka. Jangan halangi aku. Hai, aku menek kunjono dari Belambangan, akan membantu Kang Jeng Sunan Giri teriak menek kunjono ketika beberapa orang prajurit giri berusaha menghalangi. Hai, jangan bodoh teriak pula aras pepet. Kami datang untuk membantu giri menggempur Surabaya, mereka yang nekat akan menghalangi segera roboh jungkir balik didorong oleh hawa yang kuat sekali. Tetapi berhadapan dengan prajurit giri ini mereka tidak menurunkan tangan ganas. Mereka hanya membuka jalan dan tidak menimbulkan korban. Melihat kekacauan di dalam pasukan induk itu. Sunan giri kaget. Lebih-lebih ketika melihat dua orang kaget sedang sibuk mendorong ke sana kemari, dan prajurit giri banyak yang jungkir balik. Di saat Sunan Giri sudah akan melompat untuk menghajar dua orang kaget yang mengacau itu, tiba-tiba didengarnya seruan nyaring dari mulut menek kunjono. Gusti hamba berdua ini menek kunjono dan aras pepet dari Belambangan. Maafkan hamba berdua terlambat datang, dalam usaha membantu giri, Sunan Giri mengerutkan alis kurang percaya. Tetapi ketika memperhatikan bahwa semua prajurit yang roboh itu dalam waktu singkat telah dapat bangkit lagi percayalah Sunan Giri bahwa dua orang kaget yang datang ini memang tidak bermaksud memusuhi. Karena itu ia segera memerintahkan kepada patih giri agar mereka membuka jalan. Demikianlah sebabnya menek kunjono dan aras pepet telah berada di pihak giri, dan sekarang sedang berhadapan dengan pangeran pekik, mengeroyok penuh semangat. Menek kunjono menggunakan senjata andalannya berujur tongkat hitam dengan dua ujungnya tajam. Ujung yang satu seperti tombak, dan ujung yang lain seperti golok pendek. Sehingga senjata itu pada suatu ketika dapat bergerak seperti tombak, dan di saat lain dapat bergerak seperti golok yang berhulu panjang. Senjata aras pepet juga mengerikan. Senjata itu berujur tongkat pula tetapi pada ujung terdapat semacam gaotan yang tajam sekali. Hingga apapun yang tergaet akan kutung dengan mudah. Sedang pada ujung yang satunya, bentuknya seperti golok milik menek kunjono. Cabut senjatamu bentuk menek kunjono kepada pangeran pekik sambil mendelik. Aku tidak mempunyai senjata, sahup pangeran pekik halus. Tetapi aku sanggup melayani kamu dengan tangan kosong, apa teriak aras pepet yang segera merasa direndahkan dan dihina. Engkau seorang muda berani menghina kami berdua? Apakah engkau memang telah bosan hidup sekalipun dibentak sikap pangeran pekik tetap sabar? Aku benar-benar tidak bersenjata. Maka silahkan kalian menyerang dengan senjata masing-masing. Jawaban ini tentu saja membuat dua orang tokoh belambangan itu kaget di samping menambah penasaran. Mereka merupakan dua orang tokoh belambangan yang sakti mandraguna. Mengapa sekarang harus berhadapan dengan seorang muda, dan akan melawan dengan tangan kosong? Hem, engkau menghina kami. Dalam perang seperti ini, kami tidak dapat berlaku murah terhadap musuh bentak menak kunjono. Aku pun juga tidak minta dikasihani, sahup pangeran pekik. Tetapi benar-benar aku tidak mempunyai senjata, sesungguhnya jawaban pangeran pekik ini, membuat ratuhan dan sari yang sedang sibuk berkelahi dengan sunan giri menjadi kurang puas. Mengapa suaminya itu sikapnya mengalah kepada lawan? Pantas saja ketika diserahi tugas sebagai panglima perang, pasukan Surabaya kembali dengan kegagalan. Di dalam setiap perang campuh seperti sekarang ini, orang tidak lagi peduli akan apa yang disebut kegagahan dan keperwiraan. Sebab setiap orang yang berhadapan dengan musuh dalam perang, tujuannya tidak lain untuk memperoleh kemenangan. Sambutlah teriak menak kunjono yang sudah mulai menyerang disusul pula oleh aras pepet yang menyabatkan tongkatnya. Tering-tering. Ayah terdengar seruan tertahan dari mulut menak kunjono dan aras pepet, ketika senjata mereka terpental menyeleweng oleh sentilan jari tangan lawan. Mimpi pun tidak bahwa oleh sentilan jari tangan lawan yang muda itu, bukan saja senjata mereka menyeleweng, tetapi juga lengan mereka terasa kesemutan. Akibatnya dua orang tokoh belambangan ini menjadi marah dan mementak nyaring, sambil menggerakkan lagi senjatanya. Ujung tongkat yang berujud gelolok itu menyambar dasyat sekali, menghujani tubuh pangeran pekik. Akan tetapi dengan indahnya pangeran pekik dapat menghindari setiap serangan. Kemudian ketika ujung tongkat yang berbentuk gelolok milik menak kunjono menyambar perut, pangeran pekik menepuk punggung gelolok dengan perlahan. Ayah kakang kunjono, mengapa engkau menyerang aku teriak aras pepet kaget sambil melompat menghindarkan diri, sambil menarik pula senjatanya. Wajah menak kunjono merah padam. Akan tetapi ia tidak sempat menjawab, dan kembali ia menyambarkan tongkatnya menyerang pangeran pekik. Aras pepet pun menerjang maju dengan senjatanya. Sambarannya amat dasyat, dan baru sambaran anginnya saja telah membuat dada yang tersambar sesat. Hai, terang menak kunjono berteriak kaget sambil menangkis senjata adik seperguruannya, yang secara tidak terduga telah menyerang dirinya. Kemudian oleh tangkisan menak kunjono ini, senjata aras pepet terpental menyelowing. Engkau jangan gila, aras pepet. Mengapa engkau menyerang aku menak kunjono membentak marah, dan menduga bahwa adik seperguruannya ini ingin membalas, padahal sungguh mati, ia tadi tidak bermaksud menyerang aras pepet. Yang terjadi tadi adalah di luar kesengajaannya oleh tepukan lawan pada punggung goloknya yang tak dapat dihindari. Aras pepet mendelik marah. Jawabnya, siapakah yang menyerang kau? Aku membabat dia tetapi senjatamu menyambar aku balas menak kunjono. Apa yang terjadi memang di luar pengetahuan dua orang kaget ini? Pangeran Pekik seorang sakti mandraguna yang telah berhasil menguasai ilmu Bajra Sayuta sampai tingkat sempurna. Dengan ilmu warisan sunan kudus ini, dengan hanya mengebut, menepuk atau menyentil, sudah dapat mengalihkan sasaran senjata lawan. Dan akibatnya, senjata menak kunjono beralih sasaran menyerang aras pepet, sebaliknya senjata aras pepet dapat beralih menyerang menak kunjono. Karena tidak menyadari siapakah lawan yang dihadapi ini, mereka bergerak cepat berusaha mendesak. Namun dengan gampangnya Pangeran Pekik mengocok kakak beradik seperguruan itu, sehingga senjata mereka sering sekali berbenturan sendiri. Sambil melayani menak kunjono dan aras pepet ini, Pangeran Pekik tidak pernah lengah mengamati istrinya. Dan apabila istrinya terdesak, ia melompat dan memberi pertolongan dengan kebutan telapak tangan atau dorongan. Ketika itu dengan berbareng, menak kunjono dan aras pepet menyerang hebat sekali. Akan tetapi hanya dengan mengebutkan telapak tangan, tahu-tahu senjata dua kakek itu sudah berbenturan. Terang-terang dua-duanya melompat mundur dan mendelik. Agaknya mereka sama-sama penasaran, namun tidak membuka mulut. Kemudian aras pepet sudah melompat lagi untuk menerjang. Ujung tongkat yang berbentuk golok itu membacok. Tetapi sungguh celaka, kali ini pun bacokan itu tidak dapat menyentuh lawan, malah sudah berubah arah menyerang menak kunjono. Kurang ajar. Mengapa engkau menyerang aku lagi teriak menak kunjono marah sekali. Aku menyerang dia, kakang. Bukan kepada engkau sahutara sepet sambil kembali menerjang pangeran pekik. Setelah berkali-kali secara tak sengaja senjata mereka beralih sasaran, akhirnya dua orang kakek ini sadar bahwa mereka telah berhadapan dengan seorang sakti mandraguna yang dapat membuat senjata mereka beralih sasaran. Kemudian hem, siapa engkau bentak menak kunjono sambil menghentikan serangannya. Aku pekik, sahut pangeran pekik dengan jujur. Tetapi dua orang kakek ini terbelalak saking kaget. Kau adipati Surabaya desak aras pepet. Benar, sahut pangeran pekik belak-belakan. Mampuslah tiba-tiba menak kunjono berteriak nyaring sambil menyerang lagi diikuti oleh aras pepet yang menyerang sambil berteriak pula. Teriakan dua orang kakek ini bukanlah teriakan wajar. Tetapi dalam teriakan ini telah disalurkan aji panggendaman, yang kuasa membuat orang menggigil tubuhnya dan lumpuh mendadak. Begitu dua orang kakek ini berteriak, beberapa orang prajurit yang tempatnya berdekatan segera roboh dengan tubuh menggigil dan jantung sakit seperti ditusuk-tusuk. Akan tetapi dua orang kakek itu tidak peduli, dan mereka terus saja menyalurkan pengaruh aji panggendaman. Untung sekali yang dihadapi sekarang adalah pangeran pekik. Maka pengaruh aji panggendaman itu tidak mempan, dan ia dapat melayani serangan lawan sebaik-baiknya. Namun ketika ia mengamati ke arah ratuan dan sari, ia agak kaget. Ternyata istrinya itu masih dapat terpengaruh oleh aji panggendaman, sehingga membuat gerakannya berkurang gesitnya. Namun sebelum pangeran pekik membuka mulut untuk melawan pengaruh aji panggendaman itu mendadak terdengar seruan yang nyaring dan menindih teriakan-teriakan menak kunjono maupun aras pepet. Orang-orang yang semula menggigil dan roboh, mendadak memperoleh kekuatan kembali, dan buyar pula lah pengaruh aji panggendaman yang disebarkan oleh menak kunjono dan aras pepet. Tiba-tiba muncullah seorang kakek di tempat itu, yang bukan lain Yogaswara. Begitu tiba Yogaswara memberikan hormatnya sambil melapor, Gusti, Senopati Giri yang bernama Wanemboyo telah melarikan diri. Akan tetapi pasukannya sekarang telah menyerah, bagus, sahup pangeran pekik gembira. Mendengar itu, Sunan Giri yang sedang berkelahi melawan ratuhan dan sari kaget. Dan karena gerakannya tertunda, seret, lengannya tergores pedang ratuhan dan sari, terluka dan mengeluarkan darah. Begitu lengannya terluka, Sunan Giri menjadi marah sekali. Ia melengking nyaring sambil menggerakan keris dan pedangnya. Kering-kering baik keris maupun pedang tiba-tiba terpental menyeleweng, dan Sunan Giri kaget, sebab telapak tangannya dirasakan panas sekali dan hampir saja senjatanya lepas. Dia jeng, mundurlah kata pangeran pekik, setelah berhasil menyentil keris dan pedang Sunan Giri. Ratuhan dan sari tersenyum, kemudian mundur sambil menyimpan pedang kemudian menebarkan pandang matanya kepada pasukan Surabaya yang masih perang campuh dengan pasukan Giri. Namun ternyatalah bahwa pasukan Surabaya berhasil mendesak pasukan lawan sehingga di samping telah banyak yang roboh tewas, jumlahnya pun semakin menjadi kecil. Sebagai seorang yang cerdik, ia tahu betapa pentingnya Sunan Giri segera diringkus. Apabila Sunan Giri telah diringkus, pasukan Giri takkan dapat berdaya lagi dan menyerah. Kang Mas, serunya kepada pangeran pekik. Tolong tangkaplah dia secepatnya, baik, dia jeng, sahup pangeran pekik yang tahu maksud istrinya bahwa dirinya secepat mungkin harus dapat menangkap Sunan Giri. Hem, cobalah kalau bisa ejek Sunan Giri sambil menggerakkan keris pusakanya dan menyambarlah angin yang kuat. Akan tetapi pangeran pekik bukanlah ratuan dan sari. Pangeran pekik bisa pula disebut sebagai guru ratuan dan sari. Maka walaupun pangeran pekik bertangan kosong, dua macam senjatanya itu tak juga dapat menyentuh ujung baju lawan. Sementara itu Yoga Suara sekarang telah menggantikan kedudukan pangeran pekik. Ia menghadapi menek kunjono dan aras pepet. Mereka belum bergebrak dan mereka masih saling pandang dengan mendeli. Hem, menek kunjono dan aras pepet ternyata kamu belum kapok Yoga Suara menyindir. Sepasang matu menek kunjono dan aras pepet merah menyala. Kemudian mentak menek kunjono menggeledek, Hai, Yoga Suara. Apakah engkau akan menghadapi kami hanya seorang diri siapa takut sahut Yoga Suara cepat? Hari ini, aku takkan lagi sedia memberi ampun kepada kamu berdua, kurang ajar. Mari kita coba sambil membentak, menek kunjono telah melompat maju sambil menyodokkan tongkatnya, serang benturan senjata terdengar nyaring, karena tongkat itu telah ditangkis oleh pedang Yoga Suara. Tetapi di saat itu, aras pepet juga sudah menerjang. Tokoh ini cukup licik, ia menerjang dengan gaotannya dari belakang. Untung Yoga Suara selalu waspada, sehingga serangan aras pepet dari belakang ini dengan gampang dapat digagalkan sambil melompat ke samping. Dalam waktu singkat, telah terjadi perkelahian yang amat sengit. Menek kunjono dan aras pepet yang penasaran tidak berdaya melawan pangeran pekik, sekarang memperoleh obat untuk melampiaskan kemarahannya. Tetapi bagaimanapun, Yoga Suara bukanlah pangeran pekik. Walaupun Yoga Suara saat sekarang ini merupakan tokoh pertama gagak rimang, dan masih lebih hunggul ilmu kesaktiannya dibanding dengan dua orang itu, sekarang melawan dengan agak repot. Kalau seorang lawan seorang kiranya Yoga Suara tidak sulit mengalahkan menek kunjono maupun aras pepet. Namun karena dua tenaga itu bergabung, mengeroyok, memaksa kepada Yoga Suara harus mengerahkan seluruh kepandainya. Untung juga Yoga Suara dapat bergerak gesit dan ringan sehingga kegesitannya bergerak ini banyak memberi pertolongan. Melihat perkelahian antara Yoga Suara dengan menek kunjono dan aras pepet itu, diam-diam ratuhan dan sari agak khawatir. Maka ia memalingkan mukanya ke arah pangeran pekik dan berteriak, Kang Mas pekik, lebih cepat dia tertangkap adalah lebih baik aku mengerti, sahup pangeran pekik. Sambil menyahut, ia telah mengerahkan ilmu bajerasa yuta. Telapak tangannya mengebut. Terang sunan giri kaget dan melompat mundur, dengan wajah yang penuh rasa heran. Ia tadi menyerang lawan dengan keris dan pedang, dan menurut perasaannya sudah tidak kurang cepatnya. Akan tetapi tahu-tahu, pedang dan keris itu bentrok sendiri, sehingga terdengar benturan nyaring. Belum juga hilang kagetnya, tiba-tiba saja mata sunan giri menjadi kabur. Sebab tahu-tahu tubuh lawan telah lenyap, dan berkelebat cepat sekali di sekitar dirinya, sulit diikuti oleh pandang matanya. Ia sadar bahaya di depan mata. Maka menggunakan pedangnya ia segera membentengi tubuhnya agar lawan tidak berani mendekati. Sayang sekali yang dihadapinya sekarang ini pangeran pekik seorang sakti pilih tanding. Walaupun sunan giri memutarkan pedangnya seperti baling-baling tetapi di mata pangeran pekik masih terdapat kelemahan-kelemahannya. Tiba-tiba saja pangeran pekik mengebut dengan telapak tangannya saling susul. Angin yang dahsyat tetapi tidak nampak segera menyambar ke arah sunan giri. Tiba-tiba saja terjadi keanehan. Pedang yang semula bergerak seperti baling-baling itu, tiba-tiba terhenti, dan sebelum sunan giri dapat berbuat sesuatu, pedang dan keris telah dapat dirampas, disusul tubuhnya sendiri telah lumpuh tak dapat bergerak. Ratuan dan sari gembira sekali melihat sunan giri telah dapat ditangkap hidup-hidup. Kemudian panglima wanita ini berteriak nyaring, Hai para jurid girl! Berhenti! Berhenti! Lihat kemari yang mendengar teriakan itu kaget dan memalingkan muka. Mereka menjadi kaget dan pucat ketika melihat sunan giri telah tertangkap hidup-hidup. Titik semangat mereka runtuh, kemudian mereka lebih suka membuang senjata sambil mengacungkan tangan untuk menyerah. Menak kunjono dan aras pepet yang ketika itu sedang mendesak yoga suara untuk dapat membunuh tokoh gagak rimang ini, menjadi kaget sekali, wajah mereka berubah pucat dan sadar tiada gunanya lagi bersikeras membela giri. Terdengar suitan nyaring dari mulut menak kunjono, dan dua orang kakek itu menghujani serangan kepada lawan. Di saat yoga suara sibuk menangkis serangan itu, dua orang kakek ini telah melompat pergi untuk kabur. Yoga suara melompat dan ingin mengejar namun pangeran pekik cepat berteriak mencegah. Suara gemuruh membelah angkasa, ketika pasukan Surabaya pada bagian barat ini melihat sunan giri telah dapat ditawan hidup-hidup. Tertangkapnya pemimpin tertinggi giri itu sama artinya kekuatan giri telah lumpuh. Maka Ratuhan dan Sari yang cerdik, secepatnya akan menggunakan sunan giri ini untuk menekan kepada pasukan giri, agar secepatnya membuang senjata masing-masing dan menyerah. Bawa ke tempat yang tertinggi, perintah Ratuhan dan Sari kepada seorang tumenggung. Kemudian ia memalingkan muka ke arah yoga suara sambil berkata, Paman, umumkan secepatnya, agar pasukan giri segera menyerah. Sunan giri telah tertawan hidup-hidup, baik, gusti, sahut yoga suara sambil mendahului bergerak. Di bagian lain masih terjadi perang campuh yang hebat sekali. Darah membanjir menggenangi medan perang, dan korban manusia tumpang tindih tidak karuhan. Namun dua pasukan itu dengan semangat menyala-nyala, terus berkelahi tanpa takut mati. Namun mendadak mereka yang sedang perang campuh sengit sekali itu kaget, ketika mendengar seruan yang nyaring sekali, tetapi jelas. Hai, lihat kemari. Kang jeng sunan giri telah menyerah secara hidup-hidup. Hentikan pertempuran, dan semua pasukan giri harus membuang senjata dan menyerah, yang berteriak nyaring ini adalah yoga suara. Dan karena sunan giri ditempatkan di atas panggung yang tinggi, maka dapat tampak dari segala arah. Sesungguhnya setiap anggauta pasukan giri sudah turun semangatnya, begitu terjebak dan terkurung di tengah lawan. Hanya karena takut kepada senopati masing-masing saja, mereka masih tetap memberikan perlawanan, akan tetapi sekarang setelah mereka mendengar perintah untuk menyerah itu, tanpa sanksi lagi banyak di antara mereka yang membuang senjata dan menyerah. Akan tetapi di samping itu ada pula di antara mereka yang sanksi. Tempat panggung itu begitu jauh, sehingga mereka tidak dapat melihat secara nyata. Benarkah orang yang duduk itu adalah sunan giri? Akan tetapi mereka yang bersikap ragu-ragu dan tidak segera membuang senjata dan menyerah, tidak urung celaka sendiri, jumlah mereka tinggal kecil, sedang lawan semakin menjadi garang. Mereka membangkang hanya untuk mati. Sebab secara diam-diam, para senopati giri telah melarikan diri. Mereka yang telah melarikan diri itu adalah Wanengboyo, Pitrang dan Jaluraga. Adapun Edyul menelit karena malu untuk melarikan diri, akhirnya harus tewas di ujung senjata celeng kemadu. Melihat bahwa di antara pasukan giri masih ada yang nekat melawan dan tidak mau menyerah, Yogaswara segera berteriak lagi sambil mendekati tempat pertempuran. Pasukan giri, patuhilah perintah junjunganmu Kang Jeng Sunan Giri. Buang senjata mu dan menyerahlah. Siapa yang berani membangkang takkan diberi ampun lagi berkali-kali Yogaswara meneriakan ancaman itu. Hebat akibatnya. Pasukan giri yang semula nekat melawan, kemudian menjadi takut. Apapula mereka melihat bahwa para senopati telah tidak tampak batang hidungnya. Lebih baik menyerah daripada harus menerima akibatnya, dibunuh mati. Demikianlah pada akhirnya sisa pasukan giri itu menyerahkan diri. Setelah pertempuran berhenti, Pangeran Pekik segera memberi perintah agar pasukan Surabaya mengumpulkan mereka yang terluka maupun tewas. Yang terluka harus dirawat dan diberi pengobatan seperlunya, sedang mereka yang tewas harus segera dikuburkan sebagaimana layaknya. Hampir berbareng dengan silamnya matahari di bagian barat, pasukan yang bertugas mengumpulkan mereka yang tewas dan terluka telah selesai. Kesibukan segera terjadi. Mereka dibagi-bagi dalam beberapa kelompok. Ada yang harus membuat lubang kubur, ada yang harus merawat mereka yang terluka, ada yang harus merebus air untuk minum dan ada pula yang menanak nasi, masak sayur dan sebagainya guna pengisi perut. Pasukan Surabaya maupun Gagak Rimang merupakan pasukan-pasukan yang penuh disiplin. Mereka melakukan pekerjaan tanpa mengeluh di samping sikapnya kepada pasukan giri yang telah tunduk begitu menghargai, tidak seperti kepada pihak lawan yang telah dikalahkan. Akan tetapi bagaimanapun, sebagai akibat peperangan yang terjadi, tidak terhitung jumlahnya manusia yang menderita. Selamanya perang adalah terkutuk. Manusia menjadi buas. Manusia saling bunuh, dan nyawa manusia tidak berharga. Keesokan paginya, Sunan Giri telah dibawa menuju Surabaya untuk kemudian akan dibawa ke Mataram. Yang berhak atas Sunan Giri hanyalah Sultan Agung. Namun ternyata kemudian hari, Sunan Giri dikembalikan dengan selamat ke giri. Hanya kalau semula memiliki sebutan Sunan, setelah dikalahkan oleh Mataram sebutan itu tinggal panembahan saja. Dan dalam pada itu dengan dikalahkannya Sunan Giri oleh Surabaya, berarti pula kekuasaan Sunan Giri turun-temurun sejak Raden Paku telah berakhir. Raja-Raja Mataram kemudian, tidak perlu lagi mendapat pengakuan dan pengesahan Sunan Giri, seperti yang terjadi di zaman Demak maupun Pajang. Kita alihkan perhatian kita sekarang kepada Jaluraga, Wanengboyo dan Pitrang yang berhasil melarikan diri dari medan pertempuran Giri. Walaupun mereka melarikan diri dari medan perang secara sendiri-sendiri, tanpa berjanji, namun kemudian secara kebetulan mereka dapat bertemu. Mula-mula Wanengboyo yang merasa letih itu, membantingkan pantatnya di atas batu yang bercokol di tepi sungai, tidak jauh dari desa Kedung Pring. Diam-diam ia menjadi bingung, kemana dirinya sekarang harus bertempat tinggal? Maka ia menghela nafas pendek. Di saat ia sedang berpikir kemana harus pergi itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki orang berlarian. Ia kaget dan khawatir kalau sedang dikejar oleh yoga suara. Maka secepatnya ia menyembunyikan diri di dalam semak ilalang. Tak lama kemudian tampaklah dua orang muncul dari balik gerumbul pohon. Begitu melihat siapa yang datang mulut orang ini menyungging senyum. Ia cepat melompat keluar dari tempat persembunyiannya lalu berteriak, Hai Saudara Jaluraga dan Saudara Pitrang. Mengapa kalian sampai di sini dua orang itu nampak kaget? Tetapi ketika melihat Waneng Boyo, mendadak saja dua orang ini tertawa. Kata Jaluraga, Hai kau. Mengapa pula engkau di sini sesungguhnya merasa kurang senang Waneng Boyo akan ucapan Jaluraga yang kurang menghargai dirinya itu. Akan tetapi mengingat bahwa dirinya takkan mampu menandingi orang itu, maka rasa tak senang ini terpaksa ia sembunyikan. Ia tertawa, lalu jawabnya, Hahaha, kiranya nasibku tak jauh berbeda dengan nasib kalian, Hemcelaka 12. Kita berjuang mati-matian, tahu-tahu Sunan Giri sudah menyerah. Huh, tak tahu malu kata Pitrang dengan nada yang mendongkol dan tidak puas. Kaget Waneng Boyo mendengar berita Sunan Giri telah menyerah itu. Tetapi sekilas kemudian ia mendapat akal. Jawabnya, memang tidak tahu malu. Dan itu pula sebabnya cepat-cepat aku menyelamatkan diri. Sungguh percuma saja kita membuang tenaga membantu Giri. Kalau tahu begitu, bukankah lebih enak kita berkeliaran secara bebas oleh ketangkasan Waneng Boyo menggerakkan lidah ini baik Pitrang maupun Jaluraga menjadi tidak tahu bahwa Waneng Boyo melarikan diri karena takut berhadapan dengan yoga suara. Kemudian tiga orang ini duduk di atas rumput di pinggir sungai. Mereka merasa beruntung dapat melarikan diri sehingga tidak tewas dalam pertempuran yang hebat itu. Hmm, sayang. Ujar Jaluraga setengah mengeluh. Apanya yang sayang tanya Waneng Boyo. Sayang bahwa Sunan Giri tidak mengindahkan pendapat kita. Kalau saja sejak semula sudah siap siaga, kiranya Giri tidak akan mengalami kekalahan, ya. Tetapi semua sudah terlanjur, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kata Pitrang. Bagi kita yang penting sekarang harus mencari tempat untuk hidup, kalau Pitrang mengucapkan kata-kata ini, memang mempunyai maksud yang dalam. Bagaimanapun, ia membantu Giri ada pula maksud lain. Yang penting ia berlindung dan menghindarkan dari-dari bahaya untuk menghindarkan diri dari lima harimau sempu. Ia merasa bahwa seorang diri tidaklah mungkin dapat menandingi lima saudara yang beracun itu. Maka sekarang, setelah tempatnya berlindung tak ada lagi, dia menjadi amat khawatir sekali, kalau sampai bertemu dengan lima harimau sempu. Begitu bertemu, dirinya akan terancam maut. Benar sahutuan Nengboyo yang merasa pula tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Sekarang kita harus memikirkan soal itu, jalur aga terkekeh-kekeh. Ajaknya, hehehe sungguh menggelikan kalian ini. Dunia cukup luas, dan tidak terhitung aneka macamnya makanan yang dapat menghidupi kita. Mengapa kalian seakan putus harapan tidak mengherankan kalau jalur aga mengucapkan kata-kata ini? Telah puluhan tahun lamanya dirinya dapat hidup seorang diri tanpa menggantungkan orang lain. Yang menjadi pegangannya, manusia hidup harus mencari hidup. Tidak peduli dalam mempertahankan hidup ini harus melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang patut. Pendeknya mencuri, merampok, melakukan perbuatan terkutuk apapun, jalur aga tidak pernah menampik. Yang penting untuk dapat hidup. Tentu saja jalan pikiran jalur aga yang seperti ini, tidak benar. Jalan pikiran sesat, jalan pikiran yang jahat. Setiap manusia yang hidup di dunia ini memang harus berusaha mempertahankan hidupnya. Tetapi harus menghindarkan diri dari perbuatan menyeleweng dan jahat. Harus mencari jalan halal, sesuai dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau jalan baik dan yang halal terbuka luas untuk setiap manusia yang menghendaki hidup, mengapa harus melewati jalan sesat dan tidak baik? Wanemboyo dan Pitrang mengangkat muka menatap jalur aga dan kemudian dua orang ini saling pandang. Untuk sejenak mereka tidak membuka mulut, sedang jalur aga masih terkekeh-kekeh. Tetapi kemudian berkatalah Pitrang. Bolehkah aku bicara katanya? Hehehe, mengapa engkau mesti minta izin untuk bicara ejek jalur aga? Kau punya mulut, engkau merdeka untuk bicara, tersinggung juga hati Pitrang atas ucapan jalur aga HMS. Ia mendelik. Tetapi sebentar kemudian telah menundukkan muka dan menghela nafas. Ia tahu, tidak boleh mengumbar hawa amarahnya. Ia merasa, bahwa saat sekarang ini membutuhkan teman seperjuangan untuk menghadapi lima hari mau sempuh. Apakah salahnya selangkah mundur tetapi untuk memperoleh kemenangan? Dalam siasat mencatur jalan mundur bukan berarti kekalahan. Tetapi jalan mundur itu malah merupakan tempat berpijak yang lebih kokoh untuk menghancurkan lawan secara total. Hahaha, Pitrang tertawa. Katanya kemudian, ibarat tiga ekor lalat yang harus terbang sendiri-sendiri, mengarungi dunia yang amat luas ini. Apakah untungnya tiga ekor lalat yang tolol itu? Salah-salah malah mati secara konyol. Jalur aga mendelik marah. Bentaknya, hai, jangan kurang ajar. Engkau menganggap diriku ini seekor lalat. Huk kepalan tanganku ini masih sanggup untuk menghancurkan batok kepalamu. Tahu sabar, kawan, Wanemboyo cepat-cepat berusaha menyabarkan. Kita adalah kawan senasib, tidak seharusnya kita bertengkar dan cerai-berai benar, sambung Pitrang cepat-cepat. Kemudian ia sambil membungkuk menghormati jalur aga, terusnya, maafkan aku, bukan maksudku mempersamakan engkau sebagai seekor lalat. Yang benar maksudku adalah begini. Kita ini jumlahnya tiga orang. Masing-masing kita sekarang tidak mempunyai tempat berteduh lagi. Apakah baik kalau kita sekarang ini harus berpisah, kemudian saling menempuh jalan sendiri? Dunia luas sekali, dan setiap manusia tidak mempunyai arti apa-apa. Pitrang berhenti dan mencari kesan. Sesaat kemudian lanjutnya, saudara-saudaraku, setiap manusia mempunyai rahasia pribadi. Dan orang-orang seperti kita ini, akan selalu berhadapan, dengan musuh. Ada pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apakah tidak sebaiknya sekarang ini kita bersatu saja, mengangkat sebagai saudara, agar kita lebih kuat mendengar ini baik Wanemboyo maupun jalur aga mengerutkan alis. Mereka dapat menduga, bahwa ajakan Pitrang ini tentu mempunyai maksud tertentu yang dalam. Tentu Pitrang ini mempunyai musuh, dan merasa pula bahwa dirinya tidak sanggup untuk menghadapi seorang diri. Apabila mereka sedia dan mengabulkan harapan Pitrang, berarti mereka dibawa oleh Pitrang ke satu tempat untuk sewaktu-waktu harus berhadapan dengan musuh Pitrang. Mereka bukannya orang-orang yang tolol. Baik jalur aga maupun Wanemboyo merupakan orang-orang yang telah luas pengalaman dan dalam hal tipu musliat sudah tidak asing lagi. Sudah tentu mereka takkan gampang-gampang masuk dalam perangkap yang dipasang oleh Pitrang. Hampir saja jalur aga membuka mulut untuk mengejek Pitrang. Tetapi sebelum mulutnya terbuka untuk mengejek, berkelebatlah ingatan dalam benaknya. Bukankah dirinya saat sekarang ini pun berhadapan dengan musuh yang cukup kuat? Berhubung dengan perbuatannya yang telah mencuri golok pusaka milik perguruan sumbing? Kalau hanya berhadapan dengan orang-orang perguruan sumbing itu sendiri, ia tidak takut. Bukankah tokoh tua sumbing yang bernama Bima dan Kunting itu sekalipun mengeroyok tidak juga berhasil merobohkan dirinya, ia tidak gentar berhadapan dengan orang-orang sumbing? Akan tetapi kalau dirinya harus menghadapi keroyokan, atau harus menghadapi sahabat-sahabat perguruan sumbing yang membantu, kiranya akan memperoleh kesulitan. Manakah mungkin seorang diri dapat menghadapi banyak orang? Terpikir demikian, lalu timbul pertanyaan dalam hatinya, bukankah husul Pitrang ini merupakan hal yang kebetulan bagi dirinya? Kalau mereka mengangkat saudara, akan berarti mereka akan saling bantu. Orang yang telah mengangkat sebagai saudara, rela pula mengorbankan nyawa guna membelah saudaranya. Maka jelas, apabila mereka bertiga mengangkat sebagai saudara, akan lebih mantap dalam menghadapi musuhnya. Akan tetapi jalur raga seorang tokoh yang angkuh. Seorang yang tidak ingin harga dirinya turun di mata orang. Walaupun ia gembira sekali mendengar ajakan itu, namun ia menahan diri. Ia tidak segera mengutarakan pendapatnya, dan ingin melihat gelagat lebih dahulu. Kalau toh ajakan mengangkat saudara itu akan menguntungkan dirinya, tentu saja ia menerima dengan tangan terbuka. Akan tetapi kalau dirinya hanya sekedar menjadi alat pembelah Pitrang, ia tidak mau mati konyol. Hem, apakah maksudmu yang sesungguhnya mengemukakan maksud seperti itu tanyanya dengan tertawa. Pitrang yang merasa terancam bahaya oleh lima hari mau sempuh, sesungguhnya bukan orang tolol juga. Maka ia pun telah memperhitungkan secara pasti, bahwa orang yang diajak akan menyambut dengan gembira. Lebih-lebih ia tadi telah melihat kesangsian tokoh rawa lakbok itu. Maka dalam hatinya sudah dapat menduga, bahwa jalur raga pun mempunyai musuh kuat, hanya saja ia belum tahu pihak manakah musuh jalur raga. Sahutnya sambil tertawa pula, seperti aku katakan tadi, bahwa orang-orang seperti kita ini sulit sekali terhindar dari permusuhan. Aku punya musuh, kakang jalur raga tentu punya musuh dan saudara Waneng Boyo pun kiranya punya musuh. Maka apakah tidak sebaiknya kita sekarang ini bersatu padu, guna menghadapi musuh-musuh pribadi itu dengan mengangkat sebagai saudara diam-diam jalur raga kaget mendengar tepatnya dugaan Pitrang itu. Mungkinkah Pitrang sudah tahu bahwa dirinya mempunyai musuh perguruan sumbing? Tetapi ia merasa belum pernah membicarakan masalah pencurian golok pusaka perguruan sumbing itu kepada siapapun, kecuali Rara Inten yang pernah menolong dirinya. Dengan demikian apa yang diucapkan Pitrang itu tentu hanya dugaan saja. Titik Kalau diam-diam jalur raga kaget, maka Waneng Boyo pun tidak kurang kagetnya. Sekalipun sejak tadi ia tidak membuka mulut, bukan berarti bahwa dirinya tidak mempunyai musuh. Ia belum membuka mulut, karena ia seorang cukup hati-hati menghadapi orang. Yang terang dirinya adalah murid pengkhianat dari Pondok Beligo. Dirinya murid Cindi Amoh yang sudah mengegerkan Pondok Beligo dan hampir-hampir saja menjatuhkan nama baik perguruan Islam itu. Apabila dirinya sampai kepergok oleh murid-murid Pondok Beligo sulit untuk bisa menyelamatkan diri. Dan itulah sebabnya kalau dahulu dirinya tidak memelihara kumis maupun jenggot, sekarang Waneng Boyo merupakan seorang berwok. Jenggot maupun kumisnya hampir menutup wajahnya, karena jenggot itu bersambung dengan Godek. Bukan hanya sampai di situ dalam usahanya menyelamatkan diri. Ia tidak mau kalah dengan gurunya yang pandai menyamar dan mengganti nama. Nama Waneng Boyo belum cukup lama dipakainya. Sedang nama yang sesungguhnya adalah Usmanto, Bakajaka Pekik dan Ratuhan dan Sari oleh pengarang yang sama. Hem, Dengus Waneng Boyo. Kalau benar ajakan ini keluar dari hati yang tulus tentu saja amat mengembirakan. Tetapi kalau hanya dijadikan alat perseorangan, apakah untungku apapi terang mendeli? Sangkamu aku mengajak mengangkat saudara ini, bukan keluar dari hatiku yang tulus. Hem, kalau toh memang kalian keberatan siapakah yang akan memaksamu? Terus terang aku memang mempunyai musuh. Tetapi apabila aku cukup hati-hati, kiranya aku akan masih dapat mempertahankan nyawaku. Ah, engkau jangan lekas menjadi tersinggung, buru-buru jalur aga menasih hati. Ada soal bisa dibicarakan, justru kita telah lama berhubungan satu sama lain. Terus terang saja ajakanmu itu memang baik. Tetapi tentang itu harus diatur sebaik-baiknya, haha, bagus sambutuan Hemboyo tiba-tiba. Mengangkat saudara memang gampang. Tetapi pengaturannya dan kerjasama itu yang perlu dibicarakan lebih dahulu, Pitrang gembira sekali mendengar jawaban itu, yang membuktikan hati mereka telah tergerak. Katanya kemudian, tentu saja orang yang mengangkat sebagai saudara tujuannya adalah saling membela. Berarti pula sehidup semati, senasib dan sepenanggungan. Hidup mulia kita rasakan bersama, begitu pun hidup sengsara kita pikul bersama. Bukankah itu bagus sebelum Manemboyo dan jalur aga membuka mulut, Pitrang sudah meneruskan. Saudara angkat, berarti terikat oleh tekat bersama dan sumpah. Maka kerukunan saudara angkat, akan melebih saudara sekandung. Mengapa begitu? Karena kita diikat oleh cita-cita dan kepentingan bersama. Orang yang terikat oleh kepentingan bersama mau tidak mau tentu rukun dan saling memelap, Pitrang berhenti mencari kesan. Ketika jalur aga sudah mau membuka mulut, Pitrang menggerakkan tangan dan meneruskan, terus terang saja, aku mempunyai musuh. Untuk menghadapi musuh itu aku merasa tidak mampu bekerja seorang diri, dan memerlukan bantuan saudara angkat. Sebaliknya, tentu saja aku pun dengan senang hati dan sedia mengorbankan nyawa demi menghadapi musuh kakang jalur aga dan saudara Wanemboyo. Dengan begitu, setiap musuh kita hadapi bersama-sama. Bukankah ini bagus benar jalur aga menepuk pahanya sendiri? Aku setuju mengangkat saudara. Dan terus terang pula aku akui, bahwa aku pun bukan orang bersih. Aku pun mempunyai musuh yang kuat, sehingga sulit pula aku menghadapi seorang diri, Wanemboyo yang hati-hati, tentu saja tidak cepat memberikan persetujuannya, tetapi perlu memperoleh keterangan. Tanyanya, kalian telah mengemukakan, mempunyai musuh-musuh yang tidak sanggup dihadapi seorang diri. Cobalah kalian terangkan, siapakah musuh itu untuk sejenak piterang dan lalu raga saling pandang. Tetapi kemudian jalur aga terkekeh mengejek, Hai Wanemboyo. Janganlah engkau menjadi manusia licik jika engkau mau, katakan saja sudi mengangkat saudara. Apabila tidak mau, katakan terus terang tidak mau, dan jangan berusaha mencari keterangan. Bukankah engkau bermaksud, kalau musuhku maupun musuh piterang terlalu berat lebih baik menyingkir, kaget juga Wanemboyo mendengar dugaan yang tepat itu. Tetapi ia pun bukan manusia tolol. Sahutnya, hehehe, bukan begitu. Yang aku khawatirkan malah sebaliknya. Aku kaha khawatir kalau nanti kalian sudah tahu pihak manakah musuhku, kalian menjadi kaget dan kemudian menyesal, terkesiap piterang mendengar jawaban Wanemboyo ini. Akan tetapi soal ini dirinya lah yang mengutarakan mula pertama, dan ia pun merasa tak kuasa menghadapi lima hari mau sempuh. Maka tidak boleh tidak, persatuhan di antara mereka bertiga harus terwujud. Katanya dengan bernafsu. Jadi kalau begitu, pada pokoknya saudara Wanemboyo setuju dengan pengangkatan sebagai saudara itu. Ya, Wanemboyo menganggukan kepalanya. Aku tadi sesungguhnya ingin mendengar pihak-pihak manakah musuh kalian. Tetapi karena tidak disetujui, sudahlah. Tidak urung kalian nanti akan mengemukakan juga. Maka apabila nanti kalian mendengar siapakah musuhku, janganlah kalian mencuci tangan, sudahlah hal itu tidak perlu kita bicarakan sekarang, pinta piterang yang tidak sabar. Mari kita sekarang mengangkat saudara lebih dahulu, baru nanti kita menentukan langkah, begitulah, tiga orang yang merasa tidak mempunyai tempat berteduh ini akhirnya saling mengangkat sebagai saudara, guna mencari keselamatan. Dari mereka, jalur agalah yang tertua dan mempunyai kepandaian tertinggi. Maka jalur agalah yang menjadi saudara tertua dan berhak untuk memberi teguran kepada yang muda. Piterang merupakan saudara kedua, sedang Wanemboyo merupakan saudara termuda. Mereka bersatu hati, saling membela dan kalau perlu mempertaruhkan nyawa untuk membela saudara. Piteranglah merupakan orang pertama yang membuka rahasia hatinya. Ia merasa takut dikejar-kejar oleh musuhnya, yang bernama Lima Harimau Sempuh. Tetapi bagaimanakah sambutan jalur aga dan Wanemboyo? Dua orang ini terkekeh, kemudian kata jalur aga. Adi tidak perlu khawatir dengan musuh itu. Hehehe, apakah yang perlu ditakutkan benar? Lima Harimau Sempuh itu hanya membanggakan kepada senjatanya yang beracun, sambut Wanemboyo. Dan mereka takkan dapat berbuat apa-apa terhadap kita, bersambung jelit dua belas.